Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan ini Saya akan review Mobil patrol yang baru beres Saya sedikit cerita Sebelum Pangkas habis Speknya Terawal Datang mobil ini Dari bahan Bahan, bahan standar Mesin standar Rangka semua standar Dan Modifikasinya Bisa dilihat Seperti ini Kita akan mulai Dari Bagian luar dulu aja ya Yang sudah terlihat Ini modifikasi pemper Seperti ini Banyak ada aksesoris lampu Seperti biasanya lah Bangun-bangun Modifikasi Biar kelihatan ganteng Tambah lampu Bumper Konsepnya Memang seperti ini Ada Bersihkan dengan Sangat mateng Ini ada Fendernya Fendernya Ini juga Fender Tembus sasis Fender Tembus sasis Roket Tembus sasis Roket Ini semua Tembus sasis Roket Tembus sasis Ini snorkel Ini fungsi Langsung ke mesin Bagian luar Dari Pelek Kita pakai metode Ring 16 Bedlock Dan Bannya 37 11,5 Ring Ring 17 Ini berarti Peleknya 17 Ring 17 Maaf Di bagian belakang Modifikasinya Seperti ini Biar terlihat Cantik juga Selain kokoh Dibikin Lebih enak Dilihat Wins belakang Kita pasangin Warren Buat Turunan Biar lebih Nahan Karena Warren Ini sudah terpercaya Dari Zaman dulu Zaman dulunya Dari zaman dulunya Nampak seperti ini Ini ada Lip jack Ban Ada Tengki Buat air Tengki Bensin Buat cadangan Disini Saya akan kasih Lihat As belakangnya Buat as belakang Kita kasih Tambah Baut lagi Biar lebih Kokoh Lebih kuat Tahan banting Depan juga Kita rubah Baunya Mungkin lebih Kokoh juga Ini sengaja Nggak kasih Saya Nggak kasih Prelock Karena Kalau tutup Nap asli Gini Lebih Kuat Tentunya Oke Bagian luar Kita Udah Udah Kati Lihat Nampaknya Seperti ini Modifikasinya Bentuknya Kita akan Ke belakang Dulu Lihat Bagian belakang Isinya Apa aja Nah Nah ini Bagian Tapak belakangnya Disini Ada Aki Amtrak Tiga Buah Dua Buat Wind Satu Buat Enjin Disini Ada Tanky Yang 80 Liter Karena Mobil ini Pakai Bahan bakarnya Bensin Nanti akan Kita Lihat Pakai Enjin Apa Jadi Ini Buat Cerak Jauh 80 Liter 90 90 Kemani Sampai Beli 90 Liter Ini Ada Buat Duduk Juga Kalau Bawa Keluarga Sangat Enak Bagian Belakang Saya Lengkapi Duga Dengan PTO Pastinya Sangat Dibutuhkan Selain Wind Itu Sangat Dibutuhkan Tadi Sudah Kita Kasih Lihat Modifikasinya Bagian Luar Sama Bagian Belakang Buck Ini Kita Akan Lihat Ke Belakang Dulu Ya Kalau Belakang Nah Ini Gargan PX Kita Bikin Part Link Arm Ya Ada Stabilizer Tiga Biar Nggak Terlalu Limbung Saringan Kenal Pot Kita Pakai Borla Kopal Kopal Tentunya Pasti PX Karena PX Sangat Dipercaya Kekuatannya Travelnya Oke Disini Ada Rem Ada Dua Kaliper Ada Dua Kaliper Satunya Buat Rem Biasa Satunya Buat Rem Tangan Jadi Fungsinya Pakai Angin Rem Coil Over Yang Belakang 14 In Coil Over Race Pace Yang 3 Way Yang Dipakai Mobil Balap Saya Ini Oke Banget 3 Way Depan Depan Triple 12 Bansop Sama Respest Ini Ada Apa Namanya Ada Buat Ngedoblen Jadi Langsung Ke Gardan Nah Ini Langsung Ke Gardan Nanti Ditarik Dari Sini Biar Gardannya Ke Atas Gardan Depan PX Ada Sok Steer Juga Biar Gebrick 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 Bannya Ini Jerbuk Kita Pasang Ceroke Depannya Tiga Link Tiga Link Arm Tiga Link Masih Bawaan Aslinya VX Yang Depan Modifikasinya Ini Snorkel Langsung Nyambung Keluar Ada Tabung Reservoir Respace Ini Juga Maaf Saya Lupain Andalan Saya Juga Wind Double Motor Dari Respace Harganya Sangat Terjangkau Dan Sangat Oke Juga Nggak Ngecewain Barangnya Bergaransi Juga Double Motor Di Nomor Pengisian Saya Pakai Dua Alternator Satu Buat Wind Satu Buat Mesin Tapi Kalau Logging Wind Bisa Dijadikan Dua Alternator Buat Ngebantu Biar Lebih Cepet Mengisi Voltacenya Tadi Yang Bagian Belakang Saya Sempat Bilang Kapasitas Bahan Bakar Sampai 90 Liter Dan Bahan Bakarnya Bensin Karena Ini Memakainya Mesin Tiga Wujud Ya 8 Slinder V8 43 Disini Ada Kompresor Air Locker Pen Belakang Ada Juga Kompresor Buat Rem Ini Satu Ini Ada Ladiator Pendingin V8 Extraven Saya Pakai Spal Sama BMW 1 Spal 1 Ini BMW Yang Ini BMW Ini BMW Strapen BMW Buat AC Juga Sama Disini Ada Extraven Spal Dan Satunya Lagi Extraven Karimun Jadi Tiga Extraven Biar Pendingin Ini Lebih Oke Kita Ganti Ke Bagian Kabin Ya Ini Buat Penumpang Penumpang Disini Adalah C Ini AC AC Sangat Dingin Karena Kompresor Bawaan 3 Ujet Ini Saklar Seperti Biasa Ada Cosan RPM Normal Ini Kosong Ini Rencananya Mau Pake Tip Biar Bisa Joget Joget Di Hutan Sambil Camping Biar Engga Kalau Basasunan Engga Tiisin Biar Engga Jenuh Kalau Dipasangin Tip Disini Ada Saklar Wind Depan Belakang Cut Locker Ini Transmisinya Pake M3 Saya Lupa Ngejelasin Tadi Ini Transmisinya Matic Aslinya 3 Ujet Sementara Kalau TC Saya Pasangin PX Transfer Cash PX Matic Aslinya 3 Ujet Jadi Kawin Kawin Dari Transmisi 3 Ujet Transfer Transfer PX Sudah Nampak Seperti Ini Safety Bell Buat Safety Kita Juga Ini Ada Bisa Dibuka Antik Juga Ini Antik Juga Bisa Dibuka Kalau Kepanasan Dan Ini Memakai Sok Sok Kabin Sok Mesin Jadi Nampak Bisa Terlihat Belakang Buat Pengapian Ke Mesin Saya Pakai Altek Elite Yang 2500 Nah Ini Sangat Terpercaya Buat Engine V8 Sangat Canggih Dan Buat Matic Saya Pakai Echu Speedtronic Jadi Ada Dua Echu Echu Matic Sama Echu Engine Saya Tadi Udah Jelaskan Tentang Efex Mobil Nissan Patrol Ini Yang Saya Bangun Dari Nol Sampai Jadi Modifikasinya Seperti Ini Mudah Mudahan Bermanfaat Buat Bagi Yang Punya Patrol Ada Terinspirasi Karena Ini Perubahannya 80% Body Cuma Kepakai Sebagian Aja Body Aslinya Nampak Semuanya Udah Berubah Total Yang Saya Rasa Cuman 20% Aslinya Patrol Tapi Nampak Gagak Oke Saya Gitu Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Offroad Go Sampai Terima kasih telah menonton